Adu manuver kapal canggih TNI-AL, KRI Franskai Siepo 368 dengan kapal perang milik Bangladesh dan Turki di Laut Mediterania. TNI Angkatan Laut, AL, memiliki alat utama sistem senjata, alutsista, kapal perang KRI Franskai Siepo 368. KRI Franskai Siepo 368 bersama fregat Angkatan Laut Yunani HST Mistockels F465 baru saja dipercaya mewakili Maritim Task Force, NTF, UNIFIL dalam latihan bersama gabungan terpadu yang pertama kali digelar di Laut Mediterania. Latihan tersebut juga melibatkan fregat Perancis FNS Languedoc D-651, kapal patroli Lebanese Armed Forces, LAF, Navy LNS Tabarja, Helikopter Super Puma LAF Air Force, dan Quick Response Unit, Coastal Radar Sites. Dalam gularan tersebut tiga kapal perang dengan kehandalan daya gerak dan kehebatan firepower yang dimiliki bermanuver membentuk beragam formasi di Laut Mediterania yang merupakan Area of Maritim Operation PBB. Ketiga kapal perang tersebut adalah KRI Franskai Siepo 368, BNS Sangram F113 milik Bangladesh dan TCG Turgut Reis F241 dari Turki yang juga menjadi bagian dari unsur NTF-UNIFIL dibawah Komando Rear Admiral de Gartner berkebangsaan Jerman. Seperti dilansir laman Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, PMPP, TNI pada tanggal 20 Juli tahun 2023, ketiga kapal perang saling unjuk performa terbaiknya dalam Advanced Manoeuvring Exerquise, Asmetric Warfare Exerquise, Replenishment at Sea, Flag Hoist Exerquise, Photo Exerquise, dan Farewell Self-Past. Latihan didesain untuk menguji kehandalan kapal-kapal dalam bermanuver menempati posisi pada beberapa formasi berbeda, kesigapan menghadapi ancaman asimetris, kemampuan pembekalan di laut untuk memperpanjang durasi operasi, serta profesionalisme dalam kirim terima berita melalui isyarat bendera. KRI Franz Kaisiepo 368 juga dipercaya menerbangkan heli Panther HS-1306 dengan penugasan sebagai simulasi intruder, melaksanakan intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR, serta mengambil foto udara. Momen haru dan bangga mewarnai Farewell Self-Past di akhir latihan menandai end mission dari TCG Turgut Reis F-241 yang akan digantikan oleh TCG Burgazada F-513. Komandan KRI Franz Kaisiepo 368 sekaligus Komandan Satgas MTFTNI Konga 28 NUNIFIL, Letko Laut, P. John David Nalasakti Sondah menjelaskan pencapaian KRI Franz Kaisiepo 368 dalam event multinasional ini juga merupakan keberhasilan diplomasi militer dengan empat pilar tujuan yakni Confidence Building Measure, Preventive Diplomacy, Capacity Building, dan Security Enhancement. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!